Intro Halo Sobat KSI, Salam Sepak Bola Tahun ini, kembali Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menyelenggarakan seleksi gara siswa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama yang akan dilaksanakan secara daring Mekanisme pelaksanaan GSI tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya dimana seleksi tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi dilakukan secara daring dengan menilai video teknik individu dan skill test Sedangkan pelaksanaan tingkat nasional dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk training center Untuk lebih jelas mengenai mekanisme seleksi tersebut Sobat GSI dapat melihat panduan teknis pelaksanaan GSI SMP tahun 2022 yang terdapat perdalaman pusat prestasi nasional.kemdikbud.go.id Bagi sobat GSI yang ingin mengikuti kompetisi ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu Untuk peserta Terdaftar sebagai siswa SMP yang memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik Siswa dengan tahun kelahiran 1 Januari 2008 dan setelahnya Siswa kelas 7 dan 8 Tahun ajaran 2021 atau 2022 Untuk pelatih, terdaftar sebagai guru PJOK dan aktif melatih sepak bola Kelahiran 1 Januari 1977 setelahnya Belum pernah mengikuti GSI Ingkat Nasional sebelumnya Sobat GSI juga harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan sebagai berikut Untuk peserta Akte Kelahiran Surat Keterangan Kepala Sekolah Surat Pernyataan atau Pakta Integritas Biasa SD Rapot yang menampilkan lembar data diri siswa dan nilai semester akhir Surat Keterangan Sehat Kurikulum Vitae dan Peagam Penghargaan Prestasi Individu Untuk pelatih KTP Surat Keterangan Kepala Sekolah Surat Rekomendasi dari Klub atau SSB Surat Pernyataan atau Pakta Integritas Surat Keterangan Kesehatan Jumlah Kota Peserta di GSI Tahun 2022 di setiap tingkat seleksinya dapat dilihat di tabel berikut Seluruh peserta yang mengikuti GSI SMP sesuai tingkatannya harus mendaftar, mengunggah dokumen, dan mengunggah video teknik keterampilan pada laman resmi pendaftaran GSI SMP milik Pusat Prestasi Nasional dengan laman Untuk tahun ini, sekolah dapat sign in atau masuk ke akun GSI menggunakan SSO atau Single Sign On akun dapodik sesuai sekolah masing-masing Diharapkan sebanyak-banyaknya sobat GSI bisa mengikuti seleksi ini Berikut alur pendaftaran oleh tim sekolah Sekolah, login menggunakan akun dapodik Sekolah, mendaftarkan tim sekolah Sekolah, mendaftarkan siswa sebagai pemain sekolah Berikut alur pendaftaran oleh koordinator atau tim pemandu bakat kecamatan Kecamatan, melakukan praregistrasi Kecamatan, login menggunakan email praregistrasi Kecamatan, mendaftarkan tim kecamatan Kecamatan, memilih pemain dari tim sekolah Berikut alur pendaftaran oleh koordinator atau tim pemandu bakat kabupaten atau kota Kabupaten atau kota, melakukan praregistrasi Kabupaten atau kota, login menggunakan email praregistrasi Kabupaten atau kota, mendaftarkan tim kabupaten atau kota Kabupaten atau kota, memilih pemain dari tim kecamatan Aspek penilaian peserta GSMP, singkat kecamatan, yakini sebagai berikut Aspek penilaian keterampilan Kriteria unjuk kerja, khusus pemain Coordination and ball mastery juggling Passing and support Gribbling and fainting Running with the ball Wild pass Heading Bentang nilai 1-10 Aspek penilaian keterampilan 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 Khusus skipper Langkapan bola bawah Langkapan bola sedang Langkapan bola di depan kepala Langkapan bola di atas kepala Lemparan bola bawah Lemparan baseball Lemparan bola atas Rentang nilai 1-10 Aspek penilaian keterampilan Khusus pelatih dan asisten pelatih Video penjelasan latihan Total penilaian peserta GSC SMP tingkat kecamatan dengan total nilai bobot 100 Aspek penilaian peserta GSC SMP tingkat kabupaten atau kota, yakini sebagai berikut Aspek penilaian keterampilan Khusus pemain Coordination and ball mastery Passing and support Dribbling and fainting Running with the ball Wild pass Heading Bentang nilai 1-10 Aspek penilaian keterampilan khusus skipper Langkapan bola bawah Langkapan bola sedang Langkapan bola di depan kepala Langkapan bola di atas kepala Lemparan bola bawah Lemparan baseball Lemparan bola atas Lentang nilai 1-10 Aspek penilaian keterampilan khusus pelatih dan asisten pelatih Video penjelasan latihan Dengan total nilai bobot 100 Aspek penilaian Kurikulum vitae Prestasi individu Meliputi prestasi sebagai Pemain terbaik Dan pencetak gol terbanyak Dibuktikan dengan piagam penghargaan Catatan penilaian Tingkat kabupaten atau kota 1 poin Tingkat provinsi 2 poin Tingkat nasional 3 poin Tingkat internasional 4 poin Nilai yang diambil adalah Nilai prestasi tertinggi yang diraih peserta Bukan nilai akumulasi Dengan bobot nilai 10 Total penilaian peserta GSC SMP tingkat kabupaten atau kota Dengan total nilai bobot 100 Aspek penilaian peserta GSC SMP tingkat provinsi yakni sebagai berikut Aspek penilaian keterampilan khusus pemain Coordination and ball mastery Passing and support Gribbling and fighting Running with the ball Wall pass Heading Test lanjutan Game 1 vs 1 Aspek penilaian khusus keeper Tangkapan bola bawah Tangkapan bola sedang Tangkapan bola di depan kepala Tangkapan bola di atas kepala Lemparan bola bawah Lemparan baseball Lemparan bola atas Aspek penilaian Tes lanjutan Tangkapan dan distribusi Aspek penilaian Khusus pelatih dan asisten pelatih Video penjelasan latihan Total penilaian peserta GSC SMP tingkat provinsi dengan total nilai bobot 100 Jika sobat GSI sudah melengkapi administrasi dan sudah terdaftar Selanjutnya Sobat GSI harus membuat video yang membuat aksi keterampilan teknik sepak bola sesuai aspek penilaian di atas Tahapan pembuatan video dan bagaimana langkah-langkah melakukan tes sesuai aspek penilaian Yuk sobat GSI simak video tutorial pada laman berikut Pusat prestasi nasional.camdikbud.go.id Untuk aspek penilaian lanjutan pada seleksi tingkat provinsi akan diinformasikan nanti melalui akun sosial media pusat prestasi nasional Bagaimana sobat GSI? Semoga sudah paham semua ya Jika sobat GSI ingin bertanya, bisa menghubungi di nomor admin pusat prestasi nas GSI SMP Sobat GSI, demikianlah penjelasan tentang ketentuan dan mekanisme pelaksanaan dalam siswa Indonesia jenjang SMP tahun 2022 Yuk segera daftar dan kirimkan video terbaikmu Tetap semangat, menolak menyerah, dan jujur itu juara GSI, gobarkan semangatmu